Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja Saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting Dan mungkin tidak penting untuk orang lain Seperti pada awal kata pendahulu ini Saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademian Memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi Entah perguruan tinggi negeri maupun swasta Seperti biasa, ketika libur bekerja Saya selalu menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan blusukan bersama teman-teman yang memiliki hobi yang sama Yaitu blusukan makam-makam kasepuhan di berbagai daerah yang kita tuju Dan sudah kita agendakan waktunya Pagi itu, saya bersama saudara menuju ke beberapa komplek makam kasepuhan di Kecamatan Tengaran Kenapa ini? Kenapa ini? Ada yang mengatakan sakit Di makam Kenapa itu? Oh, dusun kuncen, kelurahan Karangdurian Makanya duriannya di mana? Ayo Tidak, mas Tidak 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 Nah, seperti statement yang dulu pernah kita ceritakan Waktu pertama kali blusukan makam bersama mas Yusuf Nah, kejadian itu di mana mas? Waktu ke makam Di ageng Mataram Perwadadi, eh, gerobohkan Oh Mbak Mataram Mbak Mataram Di ageng Mataram, ke ageng Mataram Jadi di sini lupa ya mas ya Lupa Nah, statement yang pernah saya keluarkan itu kan Seorang zaman ini lah Di mana-mana kita berdolanya di mall Kita berwalking-walking Di mana-mana kita berdolanya di kuburan Itu baru keren Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Makam-makam kepala desa Oh Cuma Ini harus diganti semua ya mas ya? Makam-makam kepala desa Mana langsung? Mudah Mudah tapi Mudah Makam yang pertama kali kita kunjungi adalah Makam kasepuhan Simba Kiai Hadi yang memiliki langganisan demak Periode tahun 1500an Untuk kunjungan lokasi yang kedua adalah Di komplek makam kasepuhan dengan langgam Mataram Islam Amangkurat Letak komplek makam kasepuhan tersebut berada di sisi utara dusun Kuncen, desa Karangduren, kecamatan Tengaran Makam tersebut jadi satu dengan makam-makam warga setempat Bahkan, makam lurah pertama sampai periode berikutnya Berkumpul menjadi satu di komplek makam tersebut Makam kasepuhan itu Memiliki toponimi dengan sebutan Sentono Kuncen Tokoh dari kerajaan Mataram Islam tersebut Tidak ada yang tahu tentang penyebutan namanya atau gelarnya Karena, kabar atau informasi dari beberapa warga setempat Satu pun tidak ada yang mengetahuinya Bahkan narasumber itu sendiri belum tahu tentang siapakah nama tokoh utama yang dimakamkan Dan apa jabatan yang disandangnya Hanya nama gelar atau nama penyebutan baru Itu pun dari warga setempat Kiai Kuncen disematkan pada nama tokoh yang dimakamkan Sama dengan toponimi dusun tersebut Sebenarnya siapakah tokoh yang dimakamkan dalam komplek makam kasepuhan Sentono Kuncen tersebut Sebenarnya, jika kita amati banyak sekali makam-makam sepuh yang berada di komplek makam ini Hanya saja ada beberapa makam yang notabene tetap disebut makam sepuh walaupun berbeda masanya Seperti makam langgam Paku Buwono, periode 1800an, langgam tembayat periode 1800an, periode 1830, bahkan ada langgam tembayat dengan periode 1900an Nah di komplek makam kasepuhan ini, langgam tembayat mengikuti dari beberapa periode yang sudah saya sebutkan Sebenarnya sangat istimewa jika makam langgam tembayat tiga masa itu dikupas Kenapa demikian? Karena hanya nisan langgam tembayat yang pahatannya memiliki kesamaan Namun, ketika kita mempelajarinya, sangat membutuhkan pemahaman yang sangat jeli Ketika pemahaman kita tidak jeli, akibat dari kegiatan kita akan menjadikan hal yang dianggap suatu kecerobohan Akan tetapi, karena bahasan kita tidak mengupas nisan yang memiliki langgam tembayat tersebut Kita akan berusaha memvisualkan kedua nisan makam, dengan pahatan yang berbeda, tokoh yang berbeda Akan tetapi, beliau berdua memiliki sepak terjang pada masa atau periode yang sama Sama-sama tokoh dari Kerajaan Mataram Islam Amangkurat Jika kita mengingat topon ini sebuah wilayah, yang sekarang menjadi kecamatan dengan sebutan Tengaran Sebenarnya, ada keistimewaan apa di wilayah tersebut Sehingga, banyak sekali dijumpai makam-makam kasepuhan, makam-makam para punggawa atau tokoh Kerajaan Islam di Jawa Yang notabenya beliau-beliau adalah seorang tokoh yang berpengaruh di masanya Sosok tumenggung, sosok ulama dan sosok pejabat pemerintahan yang dianugerahi gelar oleh pepundennya Karena kepiawayannya dalam sistem tata pemerintahan Nah, di dalam video ini, saya akan mencoba memvisualkan dua nisan tokoh Yang sekiranya memiliki peranan penting dan berpengaruh di pemerintahan Kerajaan Mataram Islam Kita bisa melihat gambar awal di bawah ini Dengan pahatan nisan Mataram Islam Amangkurat periode 1700an Makam tokoh tersebut masih memiliki komponen jirat dan nisan yang dibilang sangat komplit sekali Hanya saja, beberapa komponen jirat bagian penutup atas atau bagian punggung sudah terlihat ada yang rusak Kondisi pecah pada bagian tengahnya Pahatan nisan tersebut memiliki kembang awan pada bagian sisi samping kanan dan sisi kiri Pahatan kembang awan tersebut hampir setara dengan bahu nisan Mustaka tirus ke atas, diikuti dengan tumpal keris di bagian penampang depan dan belakang Pada pahatan bagian pinggang nisan, tidak terlalu besar dan tebal untuk ukurannya Cenderung agak pendek tidak seperti pada pahatan nisan Mataram Islam Hanyokroku Suman Ageng Sebenarnya, ciri-ciri tersebutlah yang membedakan antara tingkat kesepuhannya Pahatan tumpal keris telah memberikan jawaban atas tokoh yang dimakamkan tersebut Beda dengan tumpal Sodo Lanang Tokoh yang dimakamkan merupakan seseorang yang memiliki gelar yang diberikan oleh pepundennya kala itu Menurut keahlian dalam bidang yang dikuasainya Apakah gelar tersebut harus mengikuti bibit, bibit dan bobotnya? Jawabannya adalah, ada yang dipilih dengan melalui tahap-tahap yang demikian Dan ada pula, yang dipilih karena meneruskan sebagai seorang pewaris tahta jabatan Hal demikian sering terjadi, jika mengingat sistem pemerintahannya berbentuk monarki Beliau adalah seorang tokoh yang memiliki jabatan sebagai tumenggung Kok yakin dengan pendapat yang Anda utarakan, dengan menyebut beliau, tokoh yang dimakamkan, sebagai seorang tumenggung? Memangnya, jabatan tumenggung itu sekelas apa, dan kira-kira, memiliki kepentingan apa di bidang tata negara? Begini, tumenggung adalah, gelar yang disematkan dari raja atau sultan, kepada seorang tokoh yang mampu memimpin wilayah Kalau zaman kolonial, wilayah tersebut seluas kecamatan atau disebut dengan distrik Bahkan, tumenggung di sini, di dalam pemerintahan Mataram Islam ini, diwajibkan beliau memiliki seribu prajurit yang siap tempur Nama prajurit tersebut adalah Wiratani, yang memiliki tugas dan bekerja sebagai petani Dalam triulanan, prajurit Wiratani tersebut, telah dijadwalkan dan diwajibkan untuk bertemu dengan raja atau sultan yang disebut dengan seban Pertemuan tersebut diterima oleh raja atau sultan, dan dijamu dalam pasebanan yang disebut dengan siti ringgil Setelah menerima beberapa pesan dari sang raja atau sultan, para prajurit Wiratani mengadakan latihan bersama di alun-alun kerajaan Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah ada semanjak Mataram Islam awal, dengar raja atau sultan yang bernama Panembahan Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Ingkang Sampean Dalam Sinuhun Danang Sutowijoyo atau Panembahan Sutowijoyo Selain gelar yang disandang sebagai seorang tumenggung, tokoh tersebut juga mendapatkan gelar lagi Nah, gelar yang disandangnya disebut dengan Panewu, seorang tumenggung yang memiliki seribu prajurit Jika jabatan setingkat seorang tokoh yang setingkat dengan kepala desa disebut dengan Penatus Penatus adalah, seorang tokoh yang dituakan dalam satu wilayah setingkat desa, atau kepala desa, yang diwajibkan memiliki pasukan siap tempur berjumlah seratus prajurit Kegiatan tersebut memiliki kesamaan dengan prajurit yang dikomandoi oleh Panewu Yang berikutnya, konsep pemakaman beliau, atau tata letak pemakaman beliau berada di ujung paling barat, dan paling utara jika dibanding dengan pemakaman tokoh-tokoh lainnya Karena, dalam konsep penataan makam pada zaman kerajaan, ketika tokoh tersebut wafat, maka, tempat yang dipilih sudah disediakan terlebih dahulu Jadi, ketika ada tokoh yang gelar atau jabatannya lebih rendah dari beliau meninggal duluan, tempat tersebut tidak boleh dipakai untuk pemakaman tokoh yang dimaksud Dan, tempat tersebut sudah patent untuk pemakaman tokoh yang lebih tinggi jabatan dan gelarnya Terus, kenapa makam tokoh tersebut berjajar dengan tokoh-tokoh yang lainnya? Itu bukan makam tokoh yang memiliki gelar dan jabatan yang sama, atau tokoh yang memiliki jabatan dan gelar yang tingkatannya di bawahnya Makam yang berjajar dengan beliau merupakan makam dari keluarganya, makam dari istri dan juga anak-anaknya Makam tokoh yang berikutnya adalah, makam sosok ulama yang notabene sebagai penasehat Tumenggung Bukan hanya raja atau sultan saja yang memiliki penasehat Jabatan sekelas Tumenggung pun, juga memiliki penasehat Setahu saya pribadi, penasehat tersebut ada dua golongan Golongan pertama adalah tokoh seorang ulama, dan golongan kedua adalah penasehat yang membantu dalam sistem pemerintahan Dalam komplek makam tersebut, terdapat satu makam dengan pahatan yang menurutku sangat istimewa Bangunan jirat makam dan pahatan batu nisannya memiliki hiasan wulan tumanggal tertusuk tumpal Memberikan informasi bahwa, beliau yang dimakamkan adalah seorang ulama lokal Dalam arti lokal, ulama sekelas wilayah yang dipimpin oleh Tumenggung, bukan ulama setingkat kerajaan Nisan ulama tersebut tanpa hiasan kembang awan pada bagian sisi kanan dan sisi kirinya Melainkan, pada bagian atas pinggang terdapat pahatan patran Pahatan patran tersebut menunjukkan, beliau yang dimakamkan sudah masuk ke alam kelanggengan Dan orang yang memiliki pengetahuan spiritual yang lumayan tinggi Sedikit ulasan tentang pahatan batu nisan, dengan langgam mataram islam amangkurat atau hanyokrokusuman alit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 lihat antara mat kembang awan tembayat itu ada apa ini namanya ada pahatan atau geret-geret kembang awan cuman bener kembang awan maksudnya semua ada kembang awan kadang ada yang di Gatoke ada yang disambung ada yang pahatannya seperti ini nah besok sini enggak ada mas ini anak ada bisa nah kita cari apa ya sumber pembandingnya yuk menembah wampun klodong ages danten kok budi Mas nah ini 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 yang 900-an ini 1900-an nah nah ini perbedaannya ini hati-hati untuk temen-temen pemburu makam atau sarkupan beda kan di sini nah dilihat dari kembang awan ini ini kan enggak ada guratannya seperti tadi bahkan ini nisannya cenderung kecil walaupun bahannya tetap sama Oke guys tapi beliau juga sepuh beliau juga punya peranan penting karena dengan tanda beliau pun di dimakamkan bersama orang-orang pilihan dari keraton keraton Mataram Islam ini ini langgan membayar 1900-an dan kita bisa kalau daerah-daerah sana itu 1800-an pas 1700 1800-an seperti itu wah ini saya enggak tahu ini model nisan baru ini mas nisan baru ini olah corcoran kok Mas Glu nah corcoran tapi rapopel banyak ini terus itu yuk masih alhamdulillah hirupil alamin akhirnya selesai sudah kita explore kita memperkenalkan dalam 1.800-an ini terus ini nini misalnya gede banget gede banget ini ini masa peralihan ini Mas ini sudah masa masa peralihan ini ini nisan masa peralihan nisan dari Amangcura ke Paku Gunung ini nah ini jadinya seperti ini seperti ini lurus bah ini beda lho Om karena yang mau tuh yang ngelasan kembang awan ini beda ini beda ini beda ini ini agak tebel nah ini bentar 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 kembang awan yang sebelah kono Oh ini bisa Oh ini ada geretannya Mas cuman ini sudah masuk nggak ini Mas peralihan ini sudah masuk Paku Buwono ini ini Mas ini sudah masuk Paku Buwono ini beda sama cuma beda besar kecil eh tipis bahkan ini beda besar kecil eh ya Mas ya Nah yang 19 tadi kan agak tipis cuma untuk kembang awan itu tadi kan bersatu tidak lepas dengan nisan model kuih ini ada geretannya ini kalau Paku Buwono ini udah masuk masuk Paku Buwono ini masih masih enggak ngasih ini gatuannya sama ini ini sama ini menembah nah ini sekalian sekalian makam sepuh tidak lepas dengan nisan model kuih wih loh yang mencipti Oh aku sering ikut nisan baru mas pahatan baru oke sekian untuk penelusuran makam atau pengenalan jirat-jirat makam atau langgam-langgam nisan kasepuhan eh sama-langgam Mas Yusuf dari komplek makam sasono apa mas sentono sentono kuncen undur di pahat pamit kita akan meneruskan perjalanan kemana Mas tadi ngasinan susuan disana ada apa yang konon katanya ada makam terbengkelai Insya Allah nanti jika tidak hujan Mas ya jika tidak hujan kita bersihkan barengan akhir kalam wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh